Halo guys kembali bersama Deren disini dan di video kali ini gue rekomendasi SUV letterframe DCT ID tetapi sebelum video ini dimulai pastikan kalian sudah like dan juga subscribe dari 51% kalian belum subscribe bagi yang belum tegas sekarang juga dan jangan tepat tekan lonceng notifikasinya PTW terima kasih juga bagi kalian yang sudah subscribe dan sekarang gue review SUV letterframe yang harganya murah guys tapi tampilannya sangat gagal sekali ini dia Mitsubishi Pajero Sport Dakar tahun 2014 ini Pajero Sport yang versi faceliftnya yang ada varian Dakar ya tapi cuma ada satu varian aja yang ada di CD ID Oke kita lihat guys dari tampilan depannya sebenarnya dari secara 3D model mobil ini perlu di rework ya terus ditambahi varian baru gitu lalu kita lihat dari headlampnya kalau di dunia nyata pastinya masih halogen atau bohlam tapi dia ada projektornya lampu sini juga masih bohlam lalu di sini kayak ada tonjolan ini kayak tonjolan washer ya buat nyuci headlampnya lalu di bawah ada foglampnya masih bohlam tapi kalau di CD ID kan lampu putih LED ini grillnya guys yang versi faceliftnya lebih cakep ya daripada yang lama lalu di bawah sini ada silver garnish nya dan apa ini ya guys gue lupa namanya lalu kita lihat ini velgnya masih singleton lalu kita lihat dari detail sampingnya dari spionnya spion sudah dilengkapi dengan ampusin tapi ini spionnya warna chrome ya lalu di sebelah sini ada sesuatu ini apaan ya guys kalau kalian tahu gak bisa tulis di call komentar atau cuma aksesoris saja lalu terhandlenya chrome dan ada side body molding ya namanya tidak ada footstep ya lalu ditampilan di sebelah belakangnya guys dari lampu belakangnya dulu ini lampu belakang masih bohlam semua ya guys dari stop lamp terus lampu scene lampu mundur telek itu masih bohlam kalau yang terbaru kan sudah LED ya guys lalu ada wiper di tengah sini tapi dia enggak pas ketengah ya apa memang begitu di atas tidak ada spoiler dan juga high mode stop lamp lalu di bawah ada lampu mundur dan juga reflektor jadi lampu mundurnya yang terbisa guys ada di bawah sini dan juga ada kenal pot di sisi kanan hanya satu aja terus di atas ada roof rail tapi tidak ada santrufnya guys seharusnya Pak Zero yang generasi ini kan ada santruf ya apa mungkin ini bukan yang trim tertinggi gue juga kena tahu makanya mobil ini sih perlu di remodel ya Oke sekarang kita langsung aja jalan Oh ya guys sebenarnya Pak Zero sportnya generasi ini tidak ada ubahan secara tunik dan juga 3D modelnya masih sama seperti dari awal revamp Oke untuk detail spesifikasi Mitsubishi Pajero sport yang tahun 2014 dengan kapasitas 2477 alias 2500 CC 4 silinder dengan kode 4D56 mesinnya high power diesel common redirect injection VGT intercooler dan DHC tenaga maksimum 176 HP dan torsi maksimum 350 Newton meter transmisi lima speed automatic penggeraknya roda belakang atau RWD untuk harganya Pajero sport karena cuma ada satu varian aja yaitu Dakar 4x2 adalah 325 juta tanpa gempas dan belinya di dealer mobil bekas Sumberjaya Bekasi Oke selanjutnya kita coba tes akselerasi sampai to speednya 3, 2, 1, GO! 3, 2, 1, GO! 4, 1, GO! 5, 1, GO! 5, GO! 4, GO! 5, GO! iek Oke guys ini dia hasil tesnya Dari 0 sampai 100 km per jam 8,7 detik Sampai 180, 23,6 detik Dan sampai 230 detik Top speed ng stocknya 180 km per jam Dan top speed dilatimiternya 220 km per jam Ini sudah ditun up dan juga lepas perimeter Kalau ada yang salah dari data top speednya mobil ini Kalian bisa koreksi di kolom komentar Kalau kita lihat ya guys dari hasil tesnya Pajero yang ini dibanding sama Fortuner 2KD Sebenarnya masih lebih kencang Fortuner 2KD ya guys Meskipun tenaganya lebih besar yang Pajero ini Tapi kalau kita lihat dari bobotnya Sebenarnya Pajero ini lebih berat dibanding Fortuner Kalau masalah handling mobil ini sebenarnya limbung sih iya Tapi tidak sampai terguling Emang suspensi standar sih ini guys Tidak perlu dirubah ya supaya tidak terguling Sayangnya sih mobil ini tidak ada varian yang 4x4 Bahkan Pajero yang generasi ini Adanya varian pakai mesin bensin 3000 cc V6 Tapi tidak dimasukin ke CDID Cuma ada varian dieselnya saja Ya semoga aja kalau misalnya mobil ini diremodel Ditambah varian 3.0 V6 Dan juga varian 4x4 ya sih Kalau misalnya dari hasil tesnya Pajero yang 4x4 mungkin bisa setara dengan Fortuner 2KD 4x2 Oke gue coba tes putar balik Radius putarnya Pajero Sport kalau tidak salah 5,6 meter Kalau dibanding sama Fortuner ya Radius putarnya sebenarnya masih lebih besar yang ini Padahal ya Fortuner itu kan bisa sekali putar balik Meski pumpulan dan juga putar baliknya itu di Ciawi Dan sekarang kita coba tes belok tajam lebih dari 130 Naik sekali beloknya Dan sekarang coba rem Ini remnya kenapa tidak pakem ya Karena Pajero Sport ini bobotnya berat sekali Sampai aksesoris pun kelewatan Oke sekarang ke aksesorisnya Ada apa saja di Pajero ini Katanya ada banyak Untuk bumper depannya dulu Ada 3 pilihan guys Disini ada Wow ada lampu hela guys Ini ada aksesoris umumnya di letter frame Atau spek tambang ya juga ada Untuk liar bumpernya ada 4 pilihan guys Memang Pajero yang ini sih bener-bener laki ya modelnya Lalu untuk atap Wow banyak sekali guys Ada 6 Ini aksesoris modiknya juga ada Wow disini juga kayak ada corong ya Corong apa kayak gitu Ada roofbox sepeda Lalu untuk stiker tidak ada Semoga ada stiker sih guys Kayak stiker klep-klep gitu Nice Ini ada satu kekurangan di Pajero Sport yang generasi ini guys Kalau dibawa ketanjakan dia ngos-ngosan Tadi di puncak dia bisa lari sampai 30 Itu pun sudah ngos loh guys Kalau kita coba lewat villa ini Waduh tambah lama tambah turun Gak kuat ternyata Padahal letter frame lainnya bisa loh Meskipun kayak Fortuner 4x2 bisa Pajero Sport yang terbaru pun bisa Tapi kalau yang ini kok Ini gimana ceritanya ya Kok gak bisa Oke guys Cuma segini dulu aja review dari Mitsubishi Pajero Sport Dakar 2014 Kalau kita lewat di Offroad yang ini kayaknya sudah pasrah deh Karena dia cuma RWD Beda ya sama versi terbaru itu ada varian 4x4 nya Padahal ya di dunia nyata yang Pajero ini ada varian 4x4 dan juga mesin V6 Beda sama versi terbaru Apalagi letter frame DCTID yang tahun kebawah Atau mobil-mobil letter frame yang lama itu tidak ada varian 4x4 nya Biasanya letter frame yang terbaru itu selalu ada 4x4 nya Semoga aja mobil ini coba di request remodel ya guys Atau ditambah variannya Supaya lengkap ya guys Dan jangan lupa like dan juga subscribe Bagi kalian yang suka Sampai jumpa di video berikutnya Bye bye Sampai jumpa di video berikutnya Yup Bye 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 bye